Indonesia akhirnya menang di Mahkamar Arbitrasi Internasional Menang di Mahkamar Arbitrasi Internasional Indonesia semakin memertegas batas wilayah teritorial Terutama perbatasan yang selama ini bersinggungan dengan negara Filipina dan Palau di bagian utara Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arief Hafaz Ogroseno mengatakan Dulu pada tahun 2003-2017 di wilayah itu terus terjadi sengketa Namun akhirnya sesuai dengan Mahkamar Arbitrasi Internasional 2017 batas wilayah Indonesia memenangkan sengketa tersebut Jadi kalau dulu hanya klaim sekarang sudah jelas Sehingga putusan Mahkamar Arbitrasi Internasional membawa dampak terhadap hukum internasional Ujar Arief dalam konferensi pres di kantor Kementerian Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat 14 Juli 2017 Indonesia dalam keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional mengenai batas atas wilayah teritori juga telah diuntungkan Pasalnya batas wilayah di negara Palau, Indonesia mendapatkan luasan wilayah sekitar 100 mil Luasan wilayah Indonesia semakin maju, besar, sedangkan negara Palau makin berkurang luasan wilayahnya Katanya Arief mengungkapkan Indonesia mendapatkan keuntungan wilayah sekitar 100 mil dari negara Palau Lantaran Mahkamah Arbitrasi Internasional memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit Luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil Dia, negara Palau, nggak berhak dapat 200 mil laut, katanya Sementara di wilayah Samudera Hindia, tepatnya di Provinsi Aceh bagian Barat, Indonesia juga mendapatkan keuntungan sel luas 200 mil wilayah Kesepakatan mendapatkan 200 mil wilayah didapat pada 2009 Contohnya, sebut Arief, Indonesia telah mempunyai luas wilayah baru sebesar Pulau Madura Jadi luasan wilayah 4.000 km, dan berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil ke laut, katanya Dengan demikian adanya keputusan tersebut Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang mempertegas batas wilayah teritori di Indonesia Sehingga TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, bisa bergerak patroli laut tanpa harus khawatir melanggar batas wilayah Demikian informasi yang dikutip dari jawapos.com yang dapat kami sampaikan kepada saudara Semoga info ini dapat bermanfaat Sekian terima kasih